Halo guys, selamat datang kembali bersama saya di channel Willy Mekun Hari ini saya akan mencari anime lagi menjadi anime 4 saya di musim pola 2003 adalah Hoshifuzu Jadi ya di abis malam, ya bisa dibilang MC terkabul keinginannya untuk bisa bicara dengan alien Jadi makanya ini agak sus juga sebenarnya, si Akiwi, si Yu ini datang dari langit dan ditaruh di langku mocusuara gitu kan Nah pertanyaannya, apakah dia alien atau bukan? Jadi kok misalkan memang dia alien dan dengan menggunakan telepatinya mungkin ada maksud juga gitu kan Jadi gak tau, jadi apakah dia ini benar-benar pure alien atau memang dia sebenarnya adalah manusia tapi yang memang belajar ilmu-ilmu tentang alien Nah itu kok gue juga gak tau gitu Jadi kayak semacam manusia dibalikin ke bumi gitu kan Karena sudah belajar banyak di dunia alien gitu kan Atau di angkasa gitu kan atau di luar angkasa gitu Nah gue gak tau Nah apalagi kita lihat apa yang jadi ya kan di episode kali ini Kita belum berlangsung lagi langsung ke episode 2 dari Hoshifuzu Telepat Oke, kita belum berlangsung lagi langsung ke episode 2 dari Hoshifuzu Telepat Jadi gue primer ya kan di news jenis ya Nah kita lihat Tapi sekarang beberapa yang nonton gitu kan Gak kelihatan men Biasanya ada namaannya gitu Di sini gak ada ininya Gak ada terus aneh ya Gak beci ya MC MC yang begini nih Mesti di protect men Karena terlalu lucu gitu kan Cium Mika ini Punya Apa Keresahan Dimana dia gak bisa berkomunikasi gitu kan Buku Catera Roget GakCR Gak Gak hai 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 iya betul bikinnya gimana ya kan duit dari mana ya kan penelitiannya harus kuat ya kan Hai harus ada coba blablabla ya melebih ilmuwan lah kalau kamu bisa ngelakuin Mika kamu harus jadi profesor untuk bisa bikin roket itu baru musiknya ini ya enak jadi nggak jauh-jauh ya empat karakternya cukup gitu kan untuk membuat cerita ini jadi menarik gitu hmm 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kok gak kebalik ya? Hmm. Hmm. Coba dia. Hmm. Hmm. Hahaha. Mereka tidak menulis Ini adalah tolong come on ayo ayo Mika tolongin Mika tolongin dalam bahaya aku yukir dalam bahaya mengubah ceritanya ya oke tegara tegara jadi Haruno ini ya Haruno tertarik dengan mecusuar ya ya satu orang satu orang kedatangan satu orang dengan pemikir yang sama ya kan percaya kalau Akewuchi adalah alien ya suosan ya suosan jadinya susu oh so close oh so close sempat sempat gemar Cika ngompok air mengairnya sampai jauh ya berpikir papan menurut Cika eh tidak mengerti dia erat hehehe jadinya kenapa harus yang keluar tadi hmmm let's go hahaha kenapa harus begini sih akhirnya Umika punya temen punya temen lagi gitu kan hmmm hmmm iya Akeoichi itu bener-bener magnet orang-orang ya gitu kan yang membuat akhirnya si Umika dapat temen baru begitu kan hmmm 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 temen-temen hmmm hah goh Yuyuchi masuk dalam botol itu nabrak jadi kayak ini jadi kayak jadi kayak ya ini apa namanya itu ya apa sih namanya itu kayak aku lupa hehehe 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 heh heh mele ternyat nippon ra gaya nippon Geren Dia itu bikin Buset Buset Nah Nah Itu lebih Itu lebih better Disuruhin Satu liter Anjir Gue udah ngebayangin Itu pusing banget Pusingnya sampe kebun-ubun Itu minum soda Apalagi perut kembung Pusing Buzet 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 Kau ingat gomen Gagak merah Hmm Ya 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 Kayaknya bikin roket Kayaknya bikin yang lain Ini Oh oke Berarti di kebun Tapi gimana Oh Oke Roket 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 Malah nyanyi Terbangnya Terbangnya gimana Terbangnya gimana Melodi yang membacir sungguh tubuh Buzet Bahasanya dulu Dalam sekali Roket 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 Apakah Apakah Oke Oh gak gue pikir Bukan nyanyi gitu Ini Lumayan lah ya 100 meter Gak sampe Gak sampe Gak Gak bisa Tapi Uyuh Um Hmm He Is Uyuh Terima kasih. 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 Terima kasih.